Algemio Solo Season 2 akan segera berakhir pada 8 Januari 2023 dengan jumlah 10 episode. Penjelasan ending Algemio Solo Season 2 merujuk pada kebangkitan Wajo dan juga kematian Jiwanakzu. Ending Algemio Solo Season 2 sekaligus menutup kisah magis dari kehidupan kota sihir Daiho. Para penonton setiapun mengharapkan ending yang bahagia, pasalnya season pertama ditutup dengan ending yang tragis. Wajo yang merupakan burung suir dan terbuat dari gunung berapi disimpan terapat dalam Jiwan. Kebangkitannya akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat kota Daiho. Pasalnya jika Wajo bangkit, maka kekeringan besar akan melanda kota Daiho dan menyebabkan batu es turun. Batu es memiliki kekuatan yang begitu besar dan fungsinya untuk menyelamatkan warga Daiho dari kekeringan. Namun Jinmu yang serakah menggunakan Wajo untuk kepentingan lainnya yang sangat fatal. Dia menggunakan Wajo sebagai alaran pemanggil batu es dan mendapatkannya untuk memperoleh kekuatan besar diada tanding. Tampaknya rencana tersebut telah dipersiapkan matang dan diketahui oleh pangeran mahkota. Sampangeran mulai membuat siasat dengan jangguk untuk menjaga terjadinya pemberontakan dari Jinmu. Tapi akhirnya rencana mereka berakhir gagal karena Jinmu menyerap jiwa ratu yang hendak meminta tolong kepadanya untuk melakukan pembinaan jiwa dengan wanita yang lebih cantik. Tidak berhenti di situ Jinmu melakukan pembinaan jiwa dengan paman Suyul yang mengikuti ratu untuk bertemu dengan Jinmu. Pertarungan mulai terjadi ditambah dengan keadaan Pak Jin yang mengkhawatirkan seluruh songrim membuat jangguk marah besar. Di sisi lain Jinmu mulai melancarkan rayuannya kepada raja untuk meminta batu es yang ada pada tubuh jangguk. Jinmu semakin tidak terkendali dan bahkan berani menodongkan pedang pada pangeran yang telah mengkhianatinya. Jangguk lalu berjalan menuju keberadaan Jinmu. Benar saja dia telah dirasuki oleh keserakaan dan melawan jangguk dengan licik. Pertarungan keduanya akan menjadi adegan menegangkan dalam ending Alchemiusul season yang kedua. Tetapi kondisi Jin Buyon akan menjadi bagian paling memilukan bagi penonton. Ingatan yang kembali membuat Jin Buyon mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Tubuh Buyon ditempatkan oleh jiwa Naksu yang akan segera pergi karena ingatan dan juga kekuatan Buyon akan mulai kembali. Jangguk yang mengetahui hal tersebut hanya bisa menatap penuh arti mata dari kekasihnya tersebut. Dan gini Naksu telah bersiap untuk menutup kisahnya dengan jangguk yang kembali terulang setelah kematiannya bersama dengan tubuh mudok. Dalam petunan gambar yang baru dirilis dari final drama yang akan datang sepasang kekasih yang bernasib sial. Akan menikmati momen bahagia mereka bersama di depan sakit hati yang menanti mereka. Setelah mengidong Jin Buyon dengan kaya putri, Jangguk menetapnya dengan penuh kasih sayang. Seolah berusaha mengingat setiap jengkal wajahnya. Sang produser pun membagikan sedikit bocoran tentang final episode Alchemiusul. Dia berkata, jika final hari ini akan menandai klimaks dari romansa pasangan Jangguk dan juga Jin Buyon. Seluruh pemain dan juga kru Alchemiusul melakukan hal yang terbaik untuk menciptakan akhir yang dapat bertahan lama di hati pemirsa. Harap nantikan untuk mengetahui agar seperti apa yang menunggu Jin tak abadi dan menentukan dari pasangan Jangguk dan juga Jin Buyon. Kira-kira bagaimana nasib hubungan Jangguk dan juga Naksu? Dan apakah 3 pati-mati yang ada di after credit episode ke-9 kemarin adalah Kim Doju, Pak Jin dan juga Puan Jin?